Pemirsa CNN pada hari Sabtu 23 Januari melaporkan Larry King yang telah mewawancara ribuan pemimpin dunia, politisi dan penghibur untuk CNN dan media berita lainnya dalam karirnya selama lebih dari 6 dekade meninggal pada usia 87 tahun. Menurut beberapa laporan media yang kini telah berada, King kini telah berada di rumah sakit di Los Angeles dengan infeksi COVID-19. Larry King, TV personality legendaris ini selama bertahun-tahun terakhir telah mengalami masalah kesehatan termasuk strok yang hampir fatal pada 2019 dan diabetes. CNN mengatakan dia telah berada di Seder Sinae Medical Center di Los Angeles selama lebih dari seminggu. Jutaan orang menonton acara CNN Larry King Live yang berlangsung dari 1985 hingga 2010. Sambil membungkuk di atas mejanya dengan lengan kemeja yang digulung dan kacamata burung hantu, dia menjadikan acaranya sebagai salah satu atraksi utama jaringan tersebut dengan campuran wawancara, diskusi politik, debat isu aktual, serta menerima panggilan telepon dari pemirsa. ini adalah orang yang dikumpukan dengan orang danya yang Anda terjadi. Atau panggilan wawancara dalam lamanan berkumpul di dunia berkumpul di sini, saya menunggu ini berkumpul di selanjutnya. Di masa jayanya, kritikus menuduh King melakukan sedikit penelitian perawawancara dan melemparkan pertanyaan softball atau pertanyaan yang mudah dijawab kepada tamu atau narasumber yang bebas memberikan jawaban yang tidak tertandingi dan mempromosikan diri sendiri. Ia pun menanggapi kritik tersebut dengan mengakui bahwa dia tidak melakukan banyak penelitian sehingga dia bisa belajar bersama dengan pemirsaannya. King pada tahun 2007 mengatakan kepada Hartford Courant bahwa tugasnya menurut pandangan dirinya adalah menjadi penghubung. Selain itu, King mengatakan dirinya tidak pernah ingin dianggap sebagai jurnalis. King menambahkan dirinya mengajukan pertanyaan terbaik yang ia bisa. Ia mendengarkan jawabannya dan mencoba untuk menindaklanjuti. Ia pun berharap penonton sendiri yang membuat kesimpulan karena ia tidak berada di sana untuk membuat kesimpulan. Ia juga pernah mengatakan jika dirinya bukan pembawa acara bincang-bincang kotak sabun sehingga yang ia coba lakukan adalah menampilkan seseorang dengan cara terbaik. Dari Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.